Pemimpin benua Afrika panuti kebijakan ekonomi Jokowi. Hingga perluas kawasan, Jokowi datangkan cuan raksasa. Kita ingin menjadi bangsa yang bisa menyusun peradaban sendiri. Bangsa besar yang kreatif, yang bisa ikut menyumbangkan keluhuran bagi peradaban global. Pemerintah dunia bukan mimpi, harus bisa. Kenapa bisa? Negara-negara kaya kok. Karena saya pergi ke Afrika, bapak ibu sekalian, perintah presiden, kemarin ketiga negara, Kenya, Kongo, dan kemudian Mozambik. Saya lihat itu negara sangat kaya. Tapi mereka sangat benci dengan Eropa karena mereka dijajah dengan kasar sekali. Datang Indonesia dengan pendekatan yang beda, dia bilang spirit Asia Afrika, Bandung spirit, mereka senang. Dan mereka sudah kirim tim kemari dan besok tanggal 26. Menterinya, dua orang di airport, begitu juga di Kongo, dan begitu juga di Jimbabwe yang mereka menunjukkan betapa Indonesia itu disukai mereka. Memang, Indonesia semenjak berani melawan Uni Eropa dan negara barat membukakan koneksi baru bagi dunia untuk melihat seberapa besar kehebatan Indonesia. Strategi tersebut membukakan pintu besar baru bagi Indonesia untuk menjadi negara dengan ekonomi terbesar keempat. Sesuai agenda dan misi dari Presiden Jokowi hingga Indonesia menjadi panutan baru bagi dunia. Contohnya yang sekarang ini adalah Afrika yang mulai mengakui Indonesia adalah panutan serta mentor untuk negara berkembang. Akibat dari Afrika yang meniru Indonesia, digadang-gadang inflasi turun, ekonomi melejit, dan menjadi keuntungan besar bagi benua Afrika. Nah, pelantas, apakah langkah Afrika ini akan disangsi dan dilawan oleh negara lain termasuk Eropa? Apa saja yang akan ditiru oleh Afrika? Mari kita bahas. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan mengklaim Indonesia telah menjadi panutan dari berbagai negara berkembang, semisal Kongo dan Zimbabwe. Pujian itu datang pas kadirinya melancong ke Afrika beberapa waktu lalu. Banyak orang saat ini berpikir ekonomi Indonesia tidak bagus, padahal secara pertumbuhan ekonomi saja Indonesia sudah berada di atas rata-rata negara dunia. Dunia sendiri sekarang sedang mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi meskipun inflasi sudah mulai terhendak. Presiden Jokowi pada akhirnya mencari kesempatan tersebut untuk memajukan pasar Indonesia ke dunia internasional dengan cara memperluas pasar komoditas di Afrika. Perusahaan pelat merah bersiap memperluas pasar di kawasan Asia Selatan seperti India hingga Afrika. Lantaran meraca perdegangan Indonesia di wilayah-wilayah tersebut terus tercatat surplus. Perkembangan pasar ekspor Indonesia di benua Afrika itu merupakan arahan dari Presiden Joko Widodo yang disampaikan saat rapat terbatas. Oleh sebab itu peluang kerjasama ini perlu dioptimalkan. Erik pun ingin momentum Presidensi G20 ke Indonesia pada 2022 lalu tidak terlewat begitu saja. Melainkan menegaskan bahwa RI siap bersaing di kancah global meski dihadapkan saingan yang berat. Perusahaan pelat merah mau berupaya membuka pasar baru di negara-negara Afrika. Dengan demikian kontribusi BUMN dalam mendorong pertumbuhan ekonomi negara pun semakin meningkat. Seiring dengan memperkuat peran di pasar global, ia meminta BUMN cukup fokus pada bisnis utama. Tidak menggarap bisnis yang seharusnya bisa dikerjakan oleh sektor swasta terlebih UMKM. Dan yang paling mengebanggakan bahwa yang terbaru perusahaan Indonesia, perusahaan BUMN plat merah PT Pelindo sudah mengapakan sayapnya ke negara Afrika seperti Kenya. Ada pun juga pembelian produk dari Indonesia seperti pesawat dari PT DI atau PT Dirgantara Indonesia oleh negara Afrika yaitu Gini. Jadi pengaruh Indonesia ke negara global mulai terlihat. Kita bisa prediksikan bahwa 10 tahun sampai 20 tahun ke depan Indonesia bisa menjadi negara super power global yang dipanuti oleh negara berkembang. Bagaimana menurut kalian? Akankah Indonesia bisa menjadi negara super kaya karena Jokowi? Yuk diskusikan di kolom komentar. Merdekalah Indonesia seutuknya. Merdeka! Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!